Menjamurnya toko modern berjejaring di Kabupaten Jemberana diklaim memberikan pendapatan bagi daerah. Sejumlah pajak diterapkan yang diantaranya baru dimulai 4 bulan sebelum tutup tahun 2022. Pajak yang baru diterapkan seperti pajak parkir dan pajak air bawah tanah. Selain itu juga pajak reklama bagi setiap reklama apapun yang terpasang di halaman luar toko berjaringan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Jemberana Ikomang Wiasel mengatakan setelah dirinya dilantik pihaknya menerapkan sejumlah pajak untuk toko modern berjaringan dan toko modern lain yang menyediakan parkir melalui pajak parkir. Pajak parkir ini beda dengan retribusi. Ini diterapkan untuk toko yang menyediakan tempat parkir termasuk toko modern berjaringan. Sistem pembayaran menurutnya masih dilakukan manual dengan petugas pungut tiap bulannya. Tetapi nantinya akan mengarah ke online dengan menggandeng bank yang bekerjasama untuk perangkat pendukungnya. Dengan berdirinya toko modern berjaringan menurutnya juga memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah termasuk nantinya untuk reklama. Di areal toko tersebut juga akan diterapkan pajak walaupun dari bermacam brand. Untuk pajak air bawah tanah diterapkan untuk beberapa toko yang menggunakan air dari sumur bor. Surya Dharma Bali Post melaporkan.